Pemirsa merasa diberatkan oleh pajak profesi penulis, novelis terkenal Terelie putuskan kontrak dengan dua penerbit, Gramedia Pustaka Utama dan Republika terhitung sejak 31 Juli 2017. Dilansir dari akun Facebook pribadinya, Terelie putuskan 28 bukunya tidak akan dicetak ulang lagi dan bukunya dibiarkan habis secara alamiah. Diperkirakan karya penulis novel hafalan sholat de lisa ini tidak akan lagi dijual di pasar pertanggal 31 Desember 2017. Keputusan ini diambil ia menganggap adanya ketidakadilan pemberlakuan pajak kepada profesi penulis. Dan tidak ada pedulinya pemerintah menanggapi atas apa yang ia keluhkan. Menurutnya orang yang paling dermawan kepada negara adalah penulis. Pasalnya, penulis harus membayar pajak lebih besar dibanding profesi lainnya. Bahkan pajak seorang penulis lebih besar dari profesi dokter, arsitek, akuntan, hingga artis terkenal. Berdasarkan perhitungannya, penulis buku membayar pajak 24 kali dibanding pengusaha usaha mikro kecil menengah, dan dua kali lebih dibanding profesi kerja bebas. Menghentikan penerbitan buku bukan berarti ia berhenti menulis. Naskah-naskah karya novelis bestseller ini akan diposting lewat halaman Facebook pribadinya Terelie agar pembaca tetap bisa menikmati tulisannya tanpa harus berurusan dengan pajak yang berkali-kali lipat tingginya. Tim TV-mu memberitakan. Tim TV-mu memberitakan.